Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur mengajak awak media untuk melawan disinformasi atau informasi yang keliru yang rawan terjadi pada pelaksanaan pemilu 2024. Menyadari pentingnya peran media dalam mendukung kelancaran pemilu 2024, Bawaslu setempat menggelar pertemuan bersama sejumlah awak media hari minggu lalu. Komisioner Bawaslu Kotim Salim Basyaid mengatakan media berperan penting menyampaikan informasi yang akurat agar tidak terjadi perbedaan tanggapan atau pemahaman dari masyarakat maupun peserta pemilu. Salim meminta awak media membantu meluruskan informasi yang keliru yang berpotensi mengganggu kondusivitas dan kelancaran pemilu dengan menyajikan berita dari sumber yang jelas. Harapannya adalah supaya apa yang keluar dari Bawaslu bisa diteruskan teman-teman media dengan sebenar-benarnya. Intinya jangan sampai tanggapan masyarakat atau peserta pemilu itu berbeda-beda. Kita maunya sesuai dengan aturan. Saat ini kan tapan kampanye. Jadi harapannya adalah teman-teman media bisa menginformasikan kepada kami terkait kampanye di wilayah-wilayah mungkin teman-teman media ikutin bisa sampaikan kepada Bawaslu. Upaya pencegahan kita perlukan. Informasi dari Bawaslu juga diperlukan di-share ke teman-teman media untuk disampaikan ke masyarakat maupun ke peserta pemilu supaya bisa mencegah dari dugaan pelanggaran yang ada. Bawaslu Kotim juga mengajak masyarakat bersama-sama mengawasi jalannya pemilu. Jika mengetahui atau menemukan dugaan pelanggaran dapat melaporkannya ke Bawaslu maupun Panuwas Cam setempat. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.